Halo, selamat pagi. Semoga sehat selalu semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan jika diketahui jumlah perbandingan tersebut. Kita akan mengetahui cara menyelesaikan soal dengan perbandingan jumlah. Kita akan lihat soal berikut. Jumlah buah mangga dan apel di sebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 banding 8. Berapakah banyak buah mangga dan apel masing-masing? Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan lihat. Buah mangga berbanding buah apel. Perbandingannya adalah 7 berbanding 8. Diketahui jumlah mangga dan apel adalah 90. Nah bagaimana menyelesaikannya? Untuk menjawab pertanyaan berapa banyak buah mangga dan berapa banyak buah apel. Oke, kita akan coba ya bersama-sama. Jika diketahui jumlah buah mangga dan buah apel, maka kita akan menyelesaikannya seperti ini. Jumlah yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya dengan jumlah perbandingan yang diketahui. Jadi kita akan coba ya. Mangga. Yang ditanya-tanya yang bertanya mangga. Mangganya perbandingannya ada 7. Kita tuliskan 7. Ya, mangganya jumlahnya adalah 7. Kemudian di bawahnya penyebutnya itu adalah jumlah dari mangga dan apel. Tapi yang dituliskan adalah perbandingannya, jumlah perbandingannya. Kemudiannya, disini jumlah mangga 7, jumlah apel 8. Kemudian dikali dengan jumlah keseluruhan dari mangga dan apel yaitu 90. Sehingga 7 dibagi 15 dikali 90. Itu sama dengan berapa. Boleh kalian kalikan dulu 7 kali 90 terus dibagi 15. Tapi Pak Okta akan mencoba dengan menghilangkan bilangan tersebut. 90 dibagi 15 sama dengan 6. 15 dibagi 15, 1. Sehingga 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mencari buah apel. Boleh kalian kurangkan langsung dari 90 kurangi 42. Atau dengan menggunakan perbandingan yang sama dengan yang buah mangga. Tapi yang kita gunakan adalah angka 8 per 7 plus 8 kali 90. Karena sama jumlah perbandingannya, kita tuliskan saja 15 dikali 90. Kita coret 90 sama 15, karena sama-sama bisa dibagi 15. 60 bagi 15 adalah 6. Sehingga 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi jumlah buah mangga itu 42. Kemudian jumlah buah apel itu adalah 48. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 90. Oke, mudah bukan? Ternyata untuk menyelesaikan perbandingan jumlah itu sangat mudah. Jadi asal kalian tekun, asal kalian teliti dalam melihat soal, kemudian dalam pengerjaannya, pasti semuanya akan menjadi mudah. Bapak lagi kalau kalian simak video ini dengan baik, jadi tidak dipotong-potong, pasti akan dengan mudah memahami cara mengerjakan soal perbandingan dengan jumlah. Kita akan cek lagi. 42 tambah 48, itu sama dengan 90. Sehingga jawaban kita adalah 42 dan 48 adalah benar. Oke. Terima kasih. selamat menikmati.